Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini saya baru mau cobain beberapa modul magisk dan kali ini kita akan cobain modul magisk dari antiframe atau buffer ya dan disini kita sebenarnya ada pasang modul untuk mobile Legends dan tapi kita nggak bahas sekarang ya next saja lah kita bahas kita bahas untuk antiframe buffernya ya di sini untuk layarnya juga ada sensitifnya juga untuk performa lumayan lah oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video sebelum kita lanjut kita intro dulu guys let's go dan modul magisk ini universal jadi di video ini kita tes semuanya ya jadi kalau berhasil atau gagal kita lihat juga oke oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk dari frame buffer ya dan disini kalau saya dari celoknya untuk top screen ada untuk biar nggak ngeframe juga kayaknya cuma kita tes aja biar lebih jelas kita tes di device Redmi Note 5 Wired ya yang lagi kita pakai jadi mungkin hasilnya bisa aja beda-beda beda device ya beda rasa ya kadang beda ROM sama kernel lagi bisa beda ya hasilnya tapi untuk sekedar pasang atau install sebenarnya universal ya yang paling ada magisk disini kita tes disini ya mekanel kt-i kernel minimal dan di ROM nusantara Android 12L ya jadi harusnya support Android 12 juga oke kita akan disini kita sudah pasang magisk ya dan kita pakai magisk versi terbaru 25.2 dan ini yang sementara terbaru ya disarankan update kalau kalian pakai versi yang lama untuk model yang kita pakai disini ada ultimate gaming thermal mungkin nanti kalau ada performa kita off-in aja dulu biar nggak terlalu banyak pakai ya jadi kalau kalian mau cobain model magisk yang paling ada magisknya ya dan disarankan jangan lupa pakai versi yang terbarunya guys biar lebih kompetibel ya biar menyesuaikan di versi Android yang terbaru Oke kita tes trolling test dulu sebelum kita pasang modulnya ya jadi sebelum dan sudah pasang modul kita tes trolling test buat kompire aja saya pasang modul kita tes un предложin ya Abuka-bagiненияses dan juga dan juga saya oke ini Oke, kita tinggal tes pasang modulnya dulu. Terimakasih sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, reduce dan help with latency frame buffer ya. Kita tes restart, jadi harus di restart dulu. Terima kasih. Oke, kita masuk, disini sudah terrestart ya. Dan ini mengurangi jitter and help with latency, biar kernel touchnya. Frame buffer ya, biar nggak terlalu nge-frame lagi. Oke, kita tes trolling test juga sekalian, dan kita lihatin dulu ya. Apakah di machine force atau nggak, kita tes aja. Terima kasih. Oke. Oke, mantep ya, mantep ya. Stabil guys. Di performa juga 100-an, 120-an, mantep ya. Masih aman lah kalau saya lihat. Dan kita bisa tes di game yang kalian mainin juga. Kalian mau game di mana. Kalau saya kadang main coce, kadang main tabji ya. Jadi bebas lah kalian tes di mana aja. Tapi disini nggak, kan no ya, layar gue makin sensitif. Tak, kasih. Tengah. Tengah. selamat menikmati di modul ini tidak unlock grafik ya kalau kalau mau unlock grafik pakai modul yang lain ya disini tidak unlock grafik untuk bawaan modulnya guys oke dan kita tes sebentar nanti kita lihatin lagi halo oke guys jadi disini kita sudah tes dan disini suhunya 42 derajat ya lumayan hangat sih tapi gak panas-panas banget ya karena kita baru tes lumayan hangat jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja performanya lumayan layar juga sedikit lebih sensitif ya saya ngerasa dan kita juga aktifin ini ya ml fdae edition cuma next lah kita bahas oke sebelum kita akhirin aja video ini dan next kita bahas ya untuk ml ya dan buat yang mau cobain bisa cek deskripsi buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe see you next videos selamat menikmati